Semakin tinggi otrasionya, maka makanan ini semakin berbahaya untuk berbeda samurat Sebaliknya, Bismillahirrahmanirrahim Halo, siapat sehat, kembali lagi di channel perawatan kesehatan Intro Di episode kali ini, kita akan membahas tentang empat makanan yang berbahaya untuk penderita samurat Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kita lebih semua lagi dalam membuat konten Berdasarkan hasil penerbangan di salah satu jurnal internasional Di sini, kita bisa melihat bersama bahwa Penelitian ini menggunakan meta-analisis Yaitu menggabungkan antara penelitian yang lain menjadi satu Terus kemudian di uji klinis Dari hasil penelitian, kita bisa melihat bersama Ada empat makanan yang berbahaya untuk penderita samurat Yang pertama, daging merah Daging merah ini bisa daging kambing ataupun daging sapi Terus kemudian yang kedua, itu ada makanan laut Misalnya seperti kerang, udang, ataupun cumi-cumi Kemudian yang ketiga, alkohol Misalnya bir atau minuman bersoda yang mengandung alkohol Dan yang keempat, ada fructosa Atau pengganti gula Ini biasanya kita temukan di sirup atau makanan-makanan yang manis Nah, jadi dari empat ini Kita bisa melihat hasil OR Atau ultrassio Semakin tinggi ultrassionya Maka makanan ini semakin berbahaya untuk penderita samurat Sebaliknya Bila hasil ultrassionya itu lebih rendah Maka makanan tersebut Semakin aman untuk penderita samurat Jadi teman-teman yang menderita samurat Sebaiknya kalian menghindari Empat makanan ini Agar asam uratnya tidak semakin parah Nah, untuk asam urat sendiri Itu nilai normalnya Antara 6 sampai 7 Biasanya pasien Kalau sudah mencapai 11 atau 12 Itu kejalanan sudah parah Dan kebanyakan Nyeri sendi Bahkan sampai tidak bisa berjalan Oke, sekian Bila video ini terlambat Maka bukain dan bergikan Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!